Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ke-18 Dengan judul Titisan Dewi Sumpi Naskah karya Ari Hidayat Teknik dan montasya Mokometal Dengan sutradara Dion Pertiwi Titisan Dewi Sumpi Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa Yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya Berkat bantuan ini pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumpi Akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya Bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya Dalam seri yang ke-30 ini Didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya Bambang Jiker sebagai Restu Singgi Heri sebagai Bergolo Dan Anis sebagai Nyai Alas Pengantar cerita Eli Kusuma Selamat mendengarkan Terima kasih telah menonton Seorang anak cebol berdiri di tengah derasnya hujan Dua peronda yang ada di pos jaga Memperhatikannya dengan penuh rasa heran Anak cebol itu berdiri tidak bergerak Wajahnya membelakangi para peronda itu Min Anak siapa itu Min Aneh sekali Aduh Tengah malam begini main hujan-hujanan lagi Kalau aku perhatikan baik-baik Sepertinya Dia bukan anak kecil Dia seperti orang tok Cebol-cebol Dia membawakan di air Siapa ya dia ya Eh Min Aduh Dia Jalan ke arah kita Min Aduh Ya Sepertinya Dia akan melalui depan pos jaga ini Min Iya Aduh Min Min Anak kecil itu sudah dekat kemari Iya Lihat itu Min Hei Boca Berhenti kau Eh Min Dia berhenti Lihat itu Min Wajahnya tidak menghadap ke arah kita Hei Anak siapa kau Tengah malam begini main hujan Ayo Menghadaplah kemari Kau takut dengan kami ya Hei Boca Gundul Boca Gundul Kalau takut jangan kemari Hei kemari lah kau cepat Hei Gundul Aneh Dia sama sekali tidak bergerak Dia tidak mau bicara Dia berdiri saja di tempatnya Aduh Gawat nih Min Hei Gundul Cepat kemari kamu Hei Dah lari Dia membalikan wajahnya Oh Tengah 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 Dua peronda itu gemetaran Wajah mereka pucat Makhluk cebol itu berdiri memperhatikan mereka Kepalanya gundul Telinganya lebar seperti kelinci Sedangkan kedua belah matanya memancar merah Dan giginya bercaling Kedua peronda itu akhirnya pingsan Sosok makhluk cebol itu tiba-tiba lenyap Dan suasana di pos jaga itu kembali menjadi hening Sosok makhluk cebol itu bercang Dan sesuka Hendrikan Selamat menikmati Selamat menikmati Sosok makhluk cebol itu berdiri memperhatikanEs Kesuka Pagi harinya, kikirlah penduduk desa itu Dengan ditemukannya dua orang peronda di pos jaga yang baru sadarkan diri Kami tidak tahu makhluk apa sebenarnya itu Wujudnya seperti manusia cebol Kedua telinganya lebar seperti kelinci Giginya bercaling Kami menduga kalau makhluk itu anak sebangsa jin Aduh, pokoknya menakutkan sekali Penduduk semakin berdatangan Sementara tidak jauh dari keramaian itu Nampak seorang laki-laki bungkuk bertopi tudung berjongkok di tepi jalan Pakaiannya compang-camping Sambil menengedahkan tangannya seperti meminta belas kasihan orang Orang-orang tidak memperdulikannya Tetapi diam-diam, laki-laki itu memperhatikan ke arah keramaian itu Dasar tolol Baru melihat makhluk macam itu sudah ramai seleber jagat Laki-laki bungkuk itu berdiri Kemudian pergi meninggalkan tempat itu Di tengah perjalanan, dia menghentikan langkahnya Dia melihat ke arah rumah Nyai Alas Dimana restu singgi dan nilam cahaya ada di dalamnya Nyai Alas Aku tidak pernah melihatmu lagi Setiap kali aku melalui depan rumahmu Pintu rumahmu Pintu rumahmu selalu tertutup rapat Kau sepertinya takut melihatku Laki-laki bungkuk itu kemudian pergi Beberapa saat kemudian Pintu rumah itu dibuka Nyai Alas muncul dari dalam Dan memperhatikan kepergian Laki-laki bungkuk itu Dia sudah pergi lagi Tadi aku intai Dia sempat berhenti memperhatikan rumahku ini Sedang apa Nyai Alas? Ah, kau nilam? Kau sudah bangun? Sepertinya Nyai sedang memperhatikan seseorang Bergolo Laki-laki itu sudah pergi Apa orang itu tadi melalui depan jalan rumah ini? Ya Dia sempat berhenti Dan melihat rumahku ini Entah mau apa dia Ayolah, kita masuk nilam Makan pagi untuk kalian sudah aku siapkan Aku akan bangunkan Restu dulu Nyai Restu? Restu? Sudah siang? Aku kesiangan nilam Kalian makan saja Sudah aku siapkan Nyai Alas mau kemana? Aku mau ke pos jaga Sepertinya ada kejadian semalam Kejadian apa Nyai? Aku tidak tahu Aku tinggal dulu kalian Sikap Nyai Alas itu sangat mengherankan Kau tahu nilam Ada kejadian apa di induk desa? Tidak Aku belum lama bangun tidur Tapi aku dengar di pos jaga Sangat ramai dengan penduduk Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu Tapi tadi Nyai Alas katanya melihat bergolo Laki-laki bungkuk itu Restu Aku mau mandi dulu nilam Kau mau ikut? Ayo Tidak jauh dari sini ada sungai pancuran Ada apa nilam? Lihat terus tuh Bukankah yang berjongkok di seberang sungai itu bergolo? Iya Mau apa orang itu ada di tepi sungai? Sepertinya dia senang memperhatikan kita Iya Aku lihat sekali-kali matanya mengawasi kita Nilam Dia pergi dari tempatnya Aku curiga Apa maunya orang itu? Ayo kita ikuti dia Kemana orang itu? Cepat sekali menghilangnya Apakah dia kembali ke pondoknya di tepi desa itu Restu? Cari siapa kalian? Oh Nyai Alas Nyai sudah ada di sini? Bukankah Nyai tadi pergi ke pos jaga induk desa? Aku baru kembali dari kuburan anakku Kuburan Sundari? Iya Apakah kuburan anak gadis Nyai berada di sekitar tempat ini? Iya nilam Saya tidak tahu kalau Nyai Alas mempunyai anak gadis bernama Sundari Dan sudah tiada Semalam Nyai Alas cerita padaku Restu Benar Apakah kalian tadi melihat bergolo? Iya Kami tidak sempat lagi mengejarnya Dia cepat sekali menghilang Aku tidak tahu Apa maunya orang itu? Dia sering juga berada di tepi sungai itu Karena rumahku tidak jauh dari sungai itu Dan aku memang biasa turun ke sungai itu untuk mandi Sepertinya orang itu mempunyai persoalan dengan Nyai Aku tidak merasa Sudahlah nilam Aku ingin mengajakmu melihat kuburan Sundari anakku Semalam kau sudah mendengarkan ceritanya bukan? Aku senang sekali Nyai Akhirnya mereka pergi Dan sampailah di sebuah tempat yang sunyi Yang penuh pohon-pohon besar Di antara pohon-pohon itu Nampaklah sebuah kuburan Disinilah Sundari aku kuburkan Sepertinya Nyai Allah sering mengunjungi tempat ini Aku selalu menyempatkan datang melihat kuburan Sundari nilam Aku bahkan sering satu harian berada di kuburan ini Apakah Sundari anak Nyai Allah satu-satunya? Sundari adalah anakku satu-satunya Anak itu cantik Satu ketika Dia mengalami kejadian yang sangat pahit Yang membuat masa remajanya menjadi hancur Anak itu hidupnya menjadi goya Batinnya tertekan Dia merasa hidupnya tidak mempunyai arti apa-apa lagi Yang aku sesalkan Kenapa dia sampai kejam pada dirinya sendiri? Kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya sendiri? Sundari putus asa Dia nekat gantung diri di sebuah pohon Gantung diri? Tragis sekali kedengarannya Dan kami kira Pohon itu adalah pohon angker yang pernah dikatakan penduduk desa ini Iya Semua orang mengatakan begitu Pohon itu angker Tapi aku tidak pernah melihat Atau mendengar kejadian apa-apa di pohon itu Penduduk hanya mengada-ada saja Membuat hati saya jadi sedih Kami turut prihatin dan berduka atas kematian Sundari Nyai Apa sebenarnya yang menyebabkan sampai Sundari mengakhiri hidupnya sendiri? Hal itu sulit aku ceritakan Aku merasa keberatan untuk menceritakannya Sudah sore Mari kita kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nila Aku yakin Sundari anak Nyai Alas itu mempunyai persoalan yang berat Sehingga dia sampai nekat gantung diri Biasanya persoalan berat yang dialami seseorang Bisa mendesak orang lari pada keputus asaan Sayang sekali Kenapa Nyai Alas tidak mau bercerita pada kita? Barangkali ada persoalan pribadi yang mendasar Yang dialami Sundari Dan Nyai Alas sendiri kelihatannya cukup bijaksana terhadap anaknya Barangkali juga Nyai Alas merasa malu pada kita Atau pada orang lain kalau persoalan pribadi anaknya terbuka Tapi ku kira Sebagian penduduk sudah ada yang tahu, Restu Sudah malam nilam Aku harus keluar dari kamar ini Nyai Alas tentunya sudah ingin istirahat Restu singgih melangkah keluar dari kamar itu Di luar kamar dia melihat Nyai Alas Tengah duduk melamun di ruang tengah Maaf Saya terlalu lama berada di dalam kamar Barangkali Nyai ingin beristirahat Tidak apa-apa Restu Aku tahu Kalian baru saja membicarakan persoalan kematian Sundari anakku Nyai mendengar percakapan kami Maafkan kami Nyai Kami tidak ada maksud apa-apa Aku tahu kalian penasaran Karena aku merahasiakan tentang kematian Sundari anakku Bukankah aku sudah katakan Aku tidak akan menceritakan penyebab kematian anakku Maafkan kami kalau Nyai merasa tidak suka Tapi sungguh Kami tidak ada maksud apa-apa Nyai Restu Persoalan kematian Sundari sudah lama berlalu Persoalan itu adalah persoalan pribadi Yang orang lain tidak boleh tahu Aku permisi Aku perlu istirahat Nyai Alas Kau belum tidur nih Lang? Belum Kalau Nyai mau istirahat Silahkan berbaring Nyai Kau mau kemana? Saya mau keluar sebentar Sebentar Aku ingin ingatkan pada kalian Jangan sekali-kali kalian membicarakan persoalan anakku lagi Sundari sudah lama tiada Tidak perlu dibicarakan lagi Aku menyesal Aku menyesal jika akhirnya kalian mempersoalkan kematiannya itu Silahkan kau keluar Ya Nilam Ada apa denganmu? Kau kelihatannya murung? Nampaknya Nyai Alas menjadi tidak suka dengan kita Aku sudah tahu nih Lang Ya kita terlalu kegabah Rasanya Kalau kelamaan kita berada di rumah ini Aku menjadi risih Bagaimana kalau besok kita pergi saja? Kukira begitu lebih baik Bukankah kita tinggal di sini bukan keinginan kita? Tapi Nyai Alas sendiri yang meminta kita untuk tetap tinggal di rumahnya ini Kita jangan menuruti kebaikan orang lain Restu Aku khawatir malah menjadi persoalan kita nanti Suasana menjadi hening Restu Singgi dan Nilam Cahya saling berpikir Tiba-tiba mereka mendengar suara burung terbang mengitari atap rumah Oh Restu Kau dengar suara burung itu? Lama-lama kedengarannya semakin aneh Perasaanku jadi tidak enak Iya Sepertinya burung itu tengah mengitari atap rumah ini Nilam Suara apa itu? Seperti benda keras jatuh di depan pintu Restu Singgi dan Nilam Cahya berdiri memperhatikan pintu rumah itu Mereka menjadi khawatir Tiba-tiba rumah itu bagaikan terjadi gempa bumi Bagaimanakah kisah selanjutnya?